Terkait yang masalah PDIP dengan Jokowi saat ini, kenapa tidak terjadi pemecatan adalah kalau dari perspektif kami di sini yang salah adalah dari Jokowi dan pihak-pihak dia, bukan dari PDIP. Jadi artinya PDIP untuk apa pemecat dia, tapi dialah yang ada kesadaran diri untuk dia datang ke Ibu Megawati dan para penguruh PDIP untuk mengakui dia ada kesilapan di situ. Jadi sebetulnya kita pun menyayangkan apa langkah yang dilakukan Pak Jokowi sekarang. Karena Pak Jokowi seharusnya tahu nilai-nilai yang dibawa oleh PDIP yaitu politik nilai, politik kebangsaan, politik yang mengutamakan kepentingan kelompok. Seperti kata Soekarno adalah politik yang menekankan gotong royong, politik menekankan terisakti yang menekankan kebijaksanaan. Bukan politik cawe-cawe yang sekarang terjadi. Yang jelas ini tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh PDIP. Dan apakah PDIP dendam dengan Jokowi? Oh jelas tidak. PDIP kita bijaksana, kita pun ada arah panduan dan lain sebagainya. Dan kita pun juga tidak menginginkan apa bangsa ini masuk ke dalam tanah konflik. Ibu Megawati pernah bilang, apa yang terjadi dengan ayah saya dulu, saya juga tidak akan mau untuk apa yang terjadi menimpah Indonesia lagi. Dan ya Soekarno dulu pernah juga mengalami apa yang sekarang dirasakan oleh Jokowi dan kita banyak belajar dari sejarah. Seperti kata Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah dan disitulah Jokowi harus bijak untuk menanggapi. Kami dari PDIP jelas kami tidak akan memecat, tidak pernah ada surat pemecatan dan lain-lain. Tapi itu kesadaran daripada Jokowi dan anaknya sekarang. Ya seperti itu. Tapi yang jelas disini dia harus bertindak bijaksana sebagaimana dia seorang pemimpin. Karena leader is not the position. Pemimpin bukan posisi, tapi pemimpin adalah apa yang bisa dia tinggalkan sebagai legasi. Apakah dia akan dikenal sebagai negarawan atau sebagai preman politik. Terima kasih. Terima kasih.